hai 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 Ibu Sonarti hari ini Alhamdulillah baru dilaksanakan kegiatan Paksos MKBP di Kapal Dewan Gerjubo Bu hari ini gimana bu kegiatannya berjalan lancar atau enggak ya dari pagi sampai siang ini lancar Pak Alhamdulillah semuanya bisa terpasang ada ada hal yang menarik Bu tadi pas pelaksanaan Bu yang mungkin perlu diceritakan katanya ada yang di PHP Bu orang-orang nyebut nama yorapoko yobben itu aseptor IUD ya itu kan sebetulnya dia minatnya itu ke implant ya di screening ternyata tensinya itu 170 jadi nggak bisa dipasang jadi kan tidak bisa dipasang terus kita arahkan untuk ke IUD ternyata kita mau kita pasang siap mengundurkan diri dengan alasan suaminya kerja di Papua itu alasannya dia seperti itu tapi total hari ini berapa bu katanya bu 28 Hai denger bu ya tadi ayunya terpasang 2 berarti ayu cimplanya 26 ini dari berapa kaloran bu yang itu tuh semuanya ya 8 kaloran 8 kaloran terus tadi ini yang narkesnya ada berapa penartis narkesnya kita pasukan ini tujuh orang tujuh orang kita ibu saran masukkan ibu nanti selaku bidan apa Hai akb kepada warga masyarakat terusnya akseptor di Inggris itu bagaimana untuk kegiatan apa ya untuk kesempatan tabunya mau nggak di masa pandemi ini iya kebanyakan kita beralih ke MKJB karena mungkin pemakaian hormonal sudah terlalu lama iya bukan kita kita arahkan untuk pakai MKJB yang sangat panjang ya jadi bisa juga efektifitasnya tinggi terus juga KB nya mantap ini puternya pada ini ibu-ibu ataupun akseptor yang masih taput dengan Ayudi itu gimana Bu tersnya Bu kenapa kok taput Ayudi tahu ya ya itu harus kita pintar-pintarnya yang memberikan edukasi kepada masyarakat ya kalau Ayudi itu tidak menaklukkan Iya kita beri apa ya penyuluhan ya ini bisa efektif jangka panjang seperti itu terus secara pemasangannya tidak tidak menyakitkan hanya sebentar 10 minit seperti itu terus efek salingnya rendah oke terima kasih benar-benar ini semoga nanti untuk bakso yang akan datang makin sukses MKJB nya terutama Ayudi nya semoga makin tambah lagi terima kasih yaaah